Mengarungi Liga 1 2018, setiap klub mempersiapkan diri sebaik mungkin, khususnya bagi tim promosi ke level tertinggi sepak bola Indonesia. Salah satunya, PSIS Semarang, klub legendaris Indonesia, sudah hampir 9 tahun tidak merasakan panasnya kompetisi di level teratas sepak bola tanah air. Dengan pencapaian tersebut, Mahesa Jenar menggandeng 4 pemain asing. Antara lain, pesepak bola berdarah Serbia, Peter Polanik. Pengalaman pertama bermain di Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi penyuka pancake ini. Atmosfera sangat bagus, karena semua fans membuat atmosfera yang baik. Di Serbia hanya 2 atau 3 klub, mereka mempunyai fans yang baik. Bermain sepak bola sejak usia sekitar 7 tahun, ditambah dengan berbagai pengalamannya di beberapa klub Serbia dan Eropa, Peter diharapkan mampu membantu PSIS mencapai hasil maksimal. Berada jauh dari keluarga dan tinggal di negara yang baru pertama ia datangi, membuatnya sedikit kesusahan beradaptasi, khususnya perihal makanan. Dan secara spesial, Defender 29 tahun ini mengajak tim GSI ke mesnya di Semarang dan memperlihatkan keahliannya memasak. Kira-kira masak apa ya? Yuk, langsung aja! Sampai jumpa! There competing I prepared today this delicious pancake from Serbia with Nutella, Strawberry and Banana for my friends from galeri Sepak bola Indonesia Trans 7 Thank you. Terima kasih telah menonton!